Anda masih di Kompas Petang Saudara, Pilkada 2024 sudah di depan mata, menandai momen krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Namun sejumlah warga Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sebagai syarat dukungan untuk salah satu calon perseorangan di Pilgub Jakarta. Pemilihan kepala daerah sejatinya adalah pesta demokrasi yang mengembirakan bagi seluruh masyarakat. Warga berpartisipasi penuh dan bebas memilih kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya. Namun warga Jakarta ramai-ramai mempertanyakan pencatutan identitas mereka sebagai dukungan bagi calon kepala daerah persorangan di Pilkada Jakarta, yaitu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Seorang warga Jakarta yang juga mantan pegawai KPK, Aulia Postiera, mengaku KTP-nya juga dicatut. Untuk mendukung calon gubernur Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Ia telah menghubungi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI untuk membuat laporan polisi terkait dugaan pencurian dan penyalahgunan data pribadi. Ternyata namanya juga nick saya, data pribadi saya, itu juga digunakan sebagai salah seorang pendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta, yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana Abdaya. Nah makanya karena saya merasa sangat dirugikan dengan kejadian ini, saya nge-tweet juga, saya juga memposting di akun ek saya bahwa hal ini merupakan pelanggaran, yaitu pencurian data pribadi dan penyalahgunan data pribadi milik saya. Sekian PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim ketua DPC-PDIP Jakarta Timur juga menjadi korban pencatutan nomor induk kependudukan untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Ketua DPC-PDI Perjuangan Jakarta Timur, Saudara Rio, itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai nggak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan. Sementara mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama curiga dengan lolosnya Dharma Pongrekun Kunwardana sebagai pasangan calon independen Pilkada Jakarta 2024. Kejurgaan itu berkaitan dengan pencatutan nomor induk kependudukan yang menjadi prasarat bakal pasangan calon independen Maju Pilkada. Kalau peraturannya diperoboh permuda, saya kira memang ini ada indikasi, ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Apalagi ternyata teman-teman saya orang kaya raya juga ada namanya. Artinya ada masalah ini kan. Dharma Pongrekun mengklaim tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat Maju Pilkada Jakarta. Menurutnya, data pendukung yang dikumpulkan oleh para relawan sudah diperiksa KPU. Dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU. Itu sebabnya buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu DKI Jakarta bergerak cepat dengan membuat posko pengaduan. Sejauh ini Bawaslu telah menerima ratusan laporan pengaduan yang selanjutnya akan ditelusuri oleh tim khusus. Kepada masyarakat yang merasa dicatut ramahnya, silakan mengadu atau melakukan kepada Kewaslu Provinsi DKI Jakarta. Nanti kami akan tidak lanjut. Sementara itu KPUDKI Jakarta bakal menggelar rapat pleno besok untuk membahas status pasangan Cagup dan Cawagup Jalur Independen Dharma Pongrekun Kunwardana usai ramai aduan soal pencatutan KTP. Kalau ada rekomendasi-rekomendasi yang perlu kami tindak lanjuti, apakah ada cukup banyak masyarakat yang memberikan laporan atau tanggapan masyarakat yang harus kami tindak lanjuti, tentu kami akan perhitungkan. Seluruh proses pilkada termasuk pengumpulan KTP bagi calon independen harus menjaga prinsip keterbukaan dan keadilan dalam demokrasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung didasari prinsip demokrasi yang disepakati dan tertuang di konstitusi. Pilkada tidak semata soal elektabilitas, tetapi perlu kapabilitas dari setiap calon kepala daerah. Cara-cara manipulatif mengakali konstitusi jelas mengingkari prinsip demokrasi. Kualitas pilkada dilihat mulai dari proses penyelenggaraan hingga ketersediaan calon kepala daerah yang akan dipilih masyarakat. Penyelenggara, pilkada, dan partai politik harus memastikan prinsip keadilan demokrasi, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk dipilih maupun memilih. Semua tahapan pilkada harus transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada manipulasi aturan. Pengumpulan KTP bagi calon independen, proses pendaftaran calon dari partai politik harus menjaga prinsip keadilan dalam demokrasi. Demikian catatan Kompas TV kali ini, sampai jumpa pekan depan.